Maka sejatinya yang namanya proses belajar itu harus menghadirkan pengetahuan dan pemahaman Nah kenapa Bu? Karena ini modalitas kita yakin dalam beribadah Ya Bu ya? Modalitas kita yakin amal ini benar itu adalah karena apa Bu? Pengetahuannya pemahaman gitu seperti itu Bu, Ibu safar misalnya dari sini ke daerah Cikoneng Berapa kilo Bu Cikoneng? 10 Berapa kilo? 10 kiluan lah 10 kiluan Sama teman-teman Ibu ngabering Terus ada andufur Nah Ada sebagian yang ingin dijama kosor Ada yang kemungkinan kemudian wah nyasekiyo dijama kosor gitu Tidak ada agenda berat, tidak ada udur yang lain Nih di kosor nyasekiyo Nih di kosor, nih di ulah Nah ibu-ibu Nanti siapa yang yakin itu ketika dia punya ilmu Kira-kira ibu-ibu, ibu-ibu ini mah ya secara feels Kata rasa ibu, kata perasaan Kalau ibu ke Kujang atau ke Uci Koneng Solat buhur, asar, mau di kosor atau mau tam? Ibu Mau kosor dua-dua atau mau tam? 4.5 Ayo tuh, kan 2.4 Itu kosor, ini tam Ibu mau yang mana? Kan kalau kita melibatkan rasa dan rasio Untung di kosor Jadi dia kadunya, kadunya caket Ternyata ada sebelah dalia Rasulullah, kalau safar dalam ukuran 3 mil Rasul sholat duhur 2 rokaat Sholat asar 2 rokaat Ibu silahkan di cek di google berapa 3 mil itu Berapa kilometer konversinya Cek aja langsung ibu biar objektif Ibu aja ya Berapa jarak 3 mil Rasul sholat digamil Dikosor ibu sholatnya Cepat apa sih? Ya ibu ya Itu yang pertama Yang kedua, Rasulullah Kata hadis yang sohi Rasulullah sholat duhur di Madinah 4 rokaat Beres duhur Rasulullah kemudian safar Ke zil hulaifah Zil hulaifah ibu, daerah mana? Daerah masih sekitar Madinah Kira-kira ibu ada yang pernah ke sana Basak ibu ada aja ibu Ada berapa kilometer bu Haji Itu kalau saya lihat di peta itu 16 kilometeran Dari sini ke Cisayong 3 mil 4,8 kilometer 3 mil 4,8 Bulat kan ibu 5 kilometer Berarti Berarti Safar 5 kilo Ke atas Itu sudah masuk Wilayah kosor Jantan Jantan ke Cik Honeng Boleh enggak Jantan ke Cik Honeng Boleh Boleh Kalau menurut itu Kan? Ya di cek aja Cek aja Berapa Berapa jaraknya Ayo Nah Yang membuat kita mang-mang Ragu itu apa? Ini mah sudah Ini mah sudah ada dalil nih Pas jelas kan Dalilnya terangnya punya 3 mil Berarti 4,8 kilo Safar ke tegas sana Yang membuat kita mang-mang Ragu apa bu? Rasa Rasa itu Rasa ibu Nah Kenapa masalah rasa? Masalah rasa Yang kemudian Memunculkan Keraguan-raguan Karena masih Dalam tahap ilmu Belum kepada Paham Kamu tas paham Enggak lagi mikir Rasional Enggak bu Ibadah mah Kebanyakan Enggak rasional Tas paham Enggak mikir perasaan Rasional Enggak Pokoknya praktika Waalaikumsalam Rasulullah Gitu Ya bu ya Itu Maka Tahu Dan paham ini Modalitas kita yakin Kepada Ibadah Oh Oh Sudah Tidak Kepada Menjadi Kosor Dalil Yang Bicara Bukan Rasio Bukan Rasa Gitu Cusayong Dukut Sudah Kepada Separa 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 Apat Jam 20 Menit Kan Kan Rasional Yang Bicaranya Kalau pakai Dalil Udah Kesampingkan Rasional Nah gitu Seperti itu Jadi Tahu Dan paham itu Modal kita yakin Beramal Maka Ahli ilmu itu Harus ada perubahan Kognitifnya Dan Di Nabab Agama Mah Upami Ngelebatkan Rasional Itu selamanya Agama akan Bersifat Subjektif Kenapa Di Teman Sahabat Sahabat Kita Banyak Korofat Banyak Tahayul Bu Karena Melibatkan Rasional Ya Bu Ya Walaupun Kadang-kadang Tidak Rasional Ayah Ayah Jamir Di Gigiwing Oraik Kondeng Segala Kan Seperti itu Itu Karena Pakai Perasaan Bu Ya Pakai Perasaan Gitu Intuisi Intuisi Yang palsu Seperti itu Oke Jadi satu Apa Bu Merubah Kognitif Sayangnya Ibu Kalau Perubahan Pengetahuannya Kepada Jalur Yang Tidak Benar Justru Akan Lebih Puntennya Menyesatkan Orang Gitu Ya Bu Karena Itu Belajar Itu Pertama Oke Lah Atau Tidak Boleh Hari Ini Banyak Kitab Ya Bu Wajib Kitab Para Ulama Terjemahkan Sekarang Mudah Terjemah Bukhari Bukhari Muslin Tinggal Awas Tapi Nanti Itu Hanya Media Untuk Ilmu Saja Paham Belum Nah Ini Masuknya Kepada Pembelajaran Talakki Karena Harus Ada Koneksi Antara Ilmu Yang Satu Dengan Yang Tan Lama Bukhari Kompi Ramadan Zan Bukhari twist Terima kasih.